Intro Menggunakan pakaian adat khas suku Dayak, para wanita dan pria di desa Benakbaru ini berbaris rapi mengelilingi lapangan utama desa. Mereka bersiap melaksanakan pesta budaya lesung osap yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Meski diguyur hujan deras, tidak menyurutkan semangat warga untuk menari di lapangan desa. Setiap kelompok penari menampilkan tari-tarian khas Dayak Kenyah seperti tari datun julut, tari perang, dan juga tari kancetlasan. Dalam tradisi suku Dayak Kenyah di Benakbaru, pesta budaya lesung osap akan dilaksanakan satu tahun sekali. Tradisi ini digelar turun-temurun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas hasil panen dan kerja keras warga selama satu tahun penuh. Makna kata lesung osap sendiri yakni tradisi menumbuk padi yang dilakukan dengan sebuah lumpang kayu panjang dan memiliki ukiran Dayak. Proses menumbuk padi itu akan dilaksanakan bersama-sama oleh wanita maupun pria dewasa. Lesung osap ini menandakan kita bahwa kita telah berhasil dan telah selesai dalam melaksanakan kegiatan kita, terutama sebagai misrakat pelani. Di dalam pekerjaan itu pada awalnya kita menebas, setelah menebas kita membersihkan lahan itu dengan bakar, kemudian menugas, setelah menugas kita merumput, setelah merumput kita tunggu padi itu berdua. Setelah padi berdua baru kita potong padi dan pada akhirnya kita bisa memetik hasil dan mengumpulkan hasil. Setelah kita kumpulkan hasil baru kita laksanakan syukuran seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Selain dihadiri warga desa benak baru, festival Lesung Osap sendiri akan mengundang sub-suku Dayak lain dari kampung tetangga. Puncaknya festival ini akan ditutup dengan berbagai lomba tradisional seperti menyumpit hingga lomba perahu panjang. Dari Berau, Zuhri Ainyus melaporkan.